Intro Assalamualaikum, halo semuanya Balik lagi dengan aku di Jone Channel Semoga kalian semua sehat selalu Tetap semangat dan jangan lupa buat bahagia tentunya I wanna say big thanks buat kalian semua yang udah support aku sampai detik ini Dari like kalian ataupun komentar kalian yang kadang buat aku ketawa So doakan agar channel ini bisa berkembang lebih baik ke depannya ya Selama beberapa menit ke depan, di video kali ini aku bakal bahas bocolan lagi guys Apa aja sih yang bakal aku bahas? Let's see Pertama ada reward cycle 4 season 10 nih guys Dan ini dia rewardnya Pertama-tama di tier gold biasanya kita bakal dapet outfit nih guys Dan kurang lebih seperti ini sih ya tampilan outfitnya Dimana menurutku ini udah lumayan Apalagi kalau kita tuh lihat dari warnanya Bisa dibilang setelan yang cocok ya buat nge-prong Cuman ada hal yang kurang matching aja menurut pribadiku Yaitu kacamatanya Gimana menurut kalian? Kedua ada reward glasses atau kacamata yang biasanya kita bakal dapet ketika sudah mencapai tier platinum Ketiga ada reward cycle 4 season 10 AUG alias skin senjata AUG nih guys Bisa dibilang skinnya ini udah cukup memuaskan ya secara look Kalau desainnya sih gak ada yang berubah Karena emang bukan upgradable weapon Dan bisa kalian peroleh ketika udah sampai tier diamond Keempat ada reward max cycle 4 season 10 guys Ini bisa kalian peroleh ketika udah sampai tier ace ya Kelima bakal dapet reward cover cycle 4 season 10 Vibesnya ini kayak topeng gunda lah gak sih guys Rewards ini bisa kalian dapetkan secara free ketika udah sampai tier ace master Keenam ada avatar ace dominator cycle 4 season 10 Ketujuh ini ada border conqueror cycle 4 season 10 And the last ada skin parachute cycle 4 season 10 Yang bisa kalian dapetkan dengan menukarkan token musim yang kalian peroleh ketika bermain di tiap season Apalagi kalau sampai tier conqueror sih pasti ya bisa dapet 7150 token musim Dan biasanya skin parasut bisa kalian tukar dengan 1800 token musim aja guys Oke itu dia informasi pertama terkait reward cycle 4 season 10 Dan sekarang kita langsung aja ke next information Ini dia weapon lab yang rumornya bakal jadi salah satu reward di next premium Kred guys this is M16 skeletal core Gak nyangka banget sih tapi kalau seperti yang kita tau ya Di season 8 kemarin premium krednya itu ada hadiah DP 28 Gilded Cheat Dragon Dan di season 9 saat ini ada M249 Winter Queen So sepertinya sih next info dari leakers adalah M16 guys So katakanlah jika benar maka akan lebih worth it banget buat didapetin Apalagi ini weapon lab level 7 ya Max levelnya bakal jadi mythic item But premium krednya harus balik ke versi lama Yaitu ada hadiah jaminan Kalau gak ada sih bakal jadi susah ya guys Terima kasih telah menonton! And the last information is Ini dia bocoran next custom kred guys Hadiahnya dari Lucky Spin Trendy Power Gimana kalian masih inget kan? Mungkin ada rewards yang kalian inginkan nih di Lucky Spin dulu yang belum kesampaian Ini saatnya nabung atau saving buat kalian yang minat dengan gacaan next custom kred And honestly aku udah punya 3 set diantara rewardsnya Jadi kalau ini muncul kayaknya aku bakal skip aja guys Secara selain aku udah pernah gaca Dan dulu waktu aku gaca itu hampir 90% lah aku punya reward-rewardsnya Ya begitulah guys jadi aku gak bakal gaca lagi Karena koleksi Trendy Power aku udah lumayan lengkap lah So gimana kalau menurut kalian apakah bakal tertarik untuk gaca di custom kred atau skip aja? Semua itu tergantung pada pilihan kalian masing-masing ya guys Dan inget jangan maksa kalau mau gaca Don't forget to always saving money ya guys Oke guys sebelum undur diri aku mau say big thanks buat kalian yang udah dukung channel aku Apalagi ongoing mau ke 5k subscriber Semoga bisa segera sampai sih And see you again on my next video Bye Bye